Intro Ada beberapa tempat wisata angker di Indonesia Meski menyeramkan, tempat-tempat ini masih diminati pelancong Destinasi wisata angker ini dikenal karena cerita-cerita masa lalunya Cerita-cerita tersebut menyebar ke tengah masyarakat hingga identik dengan wansa mistis Mengutip dari beberapa sumber, inilah 7 tempat wisata angker di Indonesia Kawasan Kota Tua atau Old Botapia memiliki banyak bangunan jaman kolonial Sampai sekarang, deretan bangunan tua masih dirawat dengan baik dan menjadi pusat wisata Di antaranya Museum Patahila, Toko Merah, Kali Besar, sampai Pelabuhan Sunda Kelapa Meski kini kawasannya sudah ramai, kesan mistis dari Kota Tua masih melekat Misalnya saja Museum Wayang yang konon terdapat pejabat Belanda di dalamnya Selain itu ada juga Toko Merah dekat Kali Besar yang disebut-sebut pernah menjadi tempat membantayan etnis Tionghoa sebelumnya Bergeser ke Semarang, di kota ini ada tempat ikonik bernama Lawang Sewu Tempat ini dikenal angker karena kisah masa lalunya Menurut sejarah, Lawang Sewu merupakan gedung prasejarah milik PT Kereta Api Indonesia atau KAI Yang pernah menjadi kantor pusat kereta api swasta Netherlands Bangunan Lawang Sewu bergaya art, deko ala Eropa yang khas dengan jumlah pintunya Yang konon mencapai lebih dari seribu banyak cerita mistis yang beredar di masyarakat Misalnya saja soal sebelumnya Lawang Sewu menjadi tempat penjara kejam dan ada bangker yang memiliki lolong misterius Tempat wisata angker di Indonesia berikutnya ada di desa Trunyan Kintamani, Bali Desa ini merupakan sebuah komplek pemakaman dengan tradisi yang tidak mengubur jasad orang yang meninggal dunia gitu Jadi jasadnya ini tidak dikuburkan Jasad yang tidak dikubur di pemakaman desa Trunyan tersebut sebenarnya tetap diberi pelindung berupa rumah kandang Model penguburan yang dianggap tidak biasa ini banyak menarik wisatawan karena penasaran dan mengunjungi desa Trunyan Meski terkenal angker, pengunjung yang mendapat izin memasuki kompleks pemakaman desa Trunyan harus menjaga sikap saling menghargai Port Rotterdam merupakan benteng terkenal yang berlokasi di pusat kota Makassar, Sulawesi Selatan Benteng ini dibangun pada masa kerajaan Gowatalo Bagi warga lokal, Rotterdam sering disebut benteng Panyua karena bentuknya menyerupai penyu Sebagai lambang kerajaan di masa pemerintahan Sultan Asanuddin Ketika kerajaan Gowatalo jatuh ke tangan Belanda, benteng Panyua pun berubah nama menjadi Port Rotterdam dan sering terjadi peperangan Korban-korban yang tewas usai peperangan di Port Rotterdam dipercaya membuat tempat ini terkesan angker Taman Nasional Alaspurwo terletak di Banyuwangi, Jawa Timur dan memiliki beberapa deretan pantai, hutan mangrove, sampai pura Pantai-pantai yang bisa anak kunjungi ketika ke Alaspurwo diantaranya pantai Teluk Biru, Pelengkung, Magelan, Cungur, sampai Triangulasi Selain menawarkan panorama alam yang asri, di Taman Nasional Alaspurwo juga terdapat keaneka ragaman hewan Namun kabarnya kawasan hutan rimba Alaspurwo ini dikenal angker loh Karena banyak dipercaya sebagai tempat perkumpulannya makhluk astral, takasat mata ya Nama Gunung Kawi di Malang, Jawa Timur populer sebagai Gunung Pesugihan Karena berkaitan dengan makam-makam tokoh masyarakat yang ada di atas pegunungan tersebut Meski mempunyai landscape alam yang indah dari atas ketinggian Sudah menjadi rahasia umum kalau tujuan pendakian ke Gunung Kawi sering dikaitkan untuk ritual-ritual khusus Mitosnya banyak orang lera mendaki Gunung Kawi untuk memuja dengan maksud meminta kekayaan secara instan Bahkan dikabarkan juga bahwa terdapat banyak tempat petilasan kuno di gunung tersebut Tak hanya itu, hal-hal mistis kerap terjadi apabila ada orang yang sedang melakukan pendakian Cerita-cerita yang muncul biasanya langsung tersebar begitu saja Grand Ina Samudera Beach adalah penginapan di kawasan Pelabuhan Ratu, Sukabumi Yang berdiri sejak 1962 Bangunan hotel ini tepat menghadap ke Laut Selatan Hotel Grand Ina masih masuk ke dalam kawasan wisata Geopark, Ciletu Selain bersejarah, tempatnya juga terkenal dengan kisah misteri Ratu Pantai Selatan Kabarnya, kamar nomor 308 di Hotel Grand Ina merupakan area privasi bagi nyirorok hidul Dan hanya boleh dimasuki tamu tertentu Meskipun Samudera Beach dikenal sebagai tempat wisata angker di Indonesia Lokasinya tetap kerap diramaikan oleh pengunjung Itu dia guys, 7 tempat wisata angker yang ada di Indonesia Dan masih kerap ramai dikunjungi oleh para wisatawan ya Kalau teman-teman ingin berlabuh ke tempat tersebut Boleh loh, biar teman-teman semuanya bisa merasakan keangkeran seperti apa sih yang ada di tempat tersebut See you next time Video Sampai jumpa di video